Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel saya Rian Surya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mencari kebocoran pada unit AC atau pada instalasi unit AC ya kalau kita lihat di depan sini ini ada unit outdoor yang sudah dilepas dari bracketnya ya dan disini ada pipa AC yang lama maupun yang baru biasanya saya kalau mencari kebocoran pada unit AC itu saya lakukan pencariannya secara terpisah ya mulai dari unit outdoor sendiri nanti kita akan tes unit indoor kita akan tes tetapi nanti saya akan mencari kebocorannya menggunakan alat disebutnya digital bakom geox ya merek testo 552 menurut saya alat itu sangat berguna sekali ya untuk teknisi AC bagaimana cara saya mencari kebocoran pada unit AC mari kita simak saja videonya pertama-tama ini adalah pipa unit AC ukuran 1,5 pk ya atau 2 pk ini teman-teman ini adalah indoor unit AC nya di belakang sana ini ada pipanya pipa ukuran setengah pipa ukuran setengah dan ini pipa ukuran 1,4 ya dan pipa ukuran setengahnya sudah saya adopt seperti ini dan untuk mencarinya saya menggunakan mesin pakum seperti ini selangnya saya selangnya saya masukkan ke ini alat yang sangat membantu para teknisi AC untuk mencari kebocoran yaitu menggunakan digital bakom geox merek testo 552 ya mari kita simak saja videonya pertama-tama kita nyalakan seperti ini videonya ini alatnya kita nyalakan ya bagaimana cara membacanya jika nanti pada saat kita pakum unit outdoor ini jika di alat mampu di bawah 1000 mikron berarti unit indoor yang menempel di belakang dinding ini masih oke ya tidak terjadi kebocoran tidak terjadi kebocoran preon ya langsung saya minta kepada teman saya untuk memvideokan pertama-tama selang yang dari mesin pakum teman-teman lihat selang mesin pakum yang kuning kita arahkan ke digital bakom geox nya dan keluarannya kita pasang disini di pipa ukuran satu per empat ya nah ini sekali lagi jika nanti kita pakum mampu di bawah 1000 mikron berarti indoornya tidak terjadi kebocoran ya kita nyalakan saja pakumnya lalu kita lihat pembacaannya disini jika mampu di bawah 1000 mikron maka sudah pasti dia tidak ada kebocoran nah ini turun 6000 5500 kita tunggu sampai di bawah 1000 mikron kalau di bawah 1000 mikron sudah pasti jadi unit indoor ini tidak terjadi kebocoran ya teman-teman kita lihat saja kita tunggu nah ini masih terus berjalan masih 2100 mikron kita tunggu ya nah ini sampai 1700 masih terus berjalan ya teman-teman apakah dia mampu di bawah 1000 mikron inilah cara saya bagaimana cara saya mencari kebocoran kebocoran freon pada unit AC ya pertama-tama saya lakukan secara terpisah ya indoor dulu lalu setelah itu baru saya cek outdoornya ini sudah mencapai 1090 ya kalau kita lihat 1020 nah ini 1000 mikron ya teman-teman dia mampu di bawah 1000 mikron berarti sudah dipastikan bahwa indoor ini bagus ya tidak terjadi kebocoran sudah dipastikan bahwa indoor yang di belakang tembok ini tidak bocor ya bagus ya berarti sekarang kita akan mencari kebocorannya di outdoor ya sebelum kita ganti pipa kan sayang kalau ganti pipa tuh mending kita cari di outdoornya terlebih dahulu ya langsung kita matikan saja kita pindah ke outdoor kita matikan mesin pakumnya ini saya akan lepas dulu teman-teman ini selangnya saya lepas nah ini saya akan pindahkan ke outdoor seperti ini saya akan pindahkan ke outdoor ya teman-teman nah ini nah ini nah ini harus kita pasang disini ya keluaran dari high pressure nya ini juga harus kita dope ya kebetulan dope nya tadi masih disana langsung kita ambil lagi dope nya ini dope nya ya teman-teman kita lepas dulu dope nya kebetulan ini dope nya hanya satu ini kita lepas nah ini sudah kita lepas ya kita pindahkan saja teman-teman kita pindahkan ke sini dope nya ke ukuran setengah ya seperti ini kita kencangkan kita kencangkan pastikan ini benar-benar kencang ya agar agar dia tidak terjadi kebocoran kalau ini tadi ada ventilnya ya di dalam ya jadinya dia tidak akan bocor ya makanya saya ngambilnya di sini sudah itu lalu kita hidupkan mesin paku nya kita hidupkan dan kita cek ya kita cek apakah dia mampu di bawah seribu mikron nah ini mesin paku nya masih ngebul ya teman-teman masih ngebul dan dia masih membaca ya apakah dia mampu di bawah seribu mikron nah ini sudah mulai turun sudah mulai turun pembacaan mikron nya kalau teman-teman lihat di sini ini sudah ada pentilnya ya nah ini ada pentilnya jadinya aman dari kebocoran nah ini 6.000 kita lihat apakah dia mampu di bawah seribu mikron pada saat kita pengecekan outdoor ini ya teman-teman jika nanti dia mampu di bawah seribu mikron berarti sudah dipastikan pipa nya yang bermasalah atau pipa nya yang bocor ya tetapi jika nanti outdoor nya tidak mampu di bawah seribu mikron berarti outdoor nya ini yang mengalami kebocoran ya kita harus mencarinya dimana kebocorannya tetapi dengan cara ini kita lebih gampang untuk mencarinya ya karena indoor tadi sudah dipastikan tidak bocor ya teman-teman teman-teman nah ini kalau saya lihat ini agak lambat ya turunnya untuk mencapai seribu mikron kayaknya agak susah ini agak lambat turunnya tidak seperti tadi kita mencari indoor ya teman-teman teman-teman agak berat ini tetapi kita tunggu saja sampai di bawah seribu mikron ya teman-teman apakah benar ini outdoor nya yang bermasalah atau pipa nya yang bermasalah karena kalau kita lihat tadi indoor nya aman ya mampu di bawah seribu mikron kita masih menunggu dan sekali lagi selang analiser yang kuning saya masukkan ke digital pakum geox ini kanan dan yang birunya langsung menuju ke tipe high pressure nya ya dengan adanya alat testo 552 ini ini sangat berguna sekali ya khususnya untuk pengguna AC untuk teknisi AC seperti saya ini sangat berguna sekali untuk mencari kebocoran ya nah ini agak susah ya agak berat ini dia kayaknya tidak mau mencapai di bawah seribu mikron ini teman-teman agak berat sesuai dengan pengalaman saya saya simpulkan bahwa memang memang benar ada kebocoran di unit outdoor ini ya teman-teman nah ini agak berat 1430 1420 nah ini balik lagi 1430 nah ini sesuai dengan pengalaman saya sudah dipastikan bahwa unit outdoor ini yang bocor untuk mencari kebocoran untuk mencari kebocoran di mana kita harus mencarinya lagi tetapi kita sudah mendapatkan petunjuk bahwa memang benar unit outdoornya yang bermasalah atau yang bocor itulah cara saya bagaimana saya mencari kebocoran unit ac yang bocor ya saya bagi-bagi dari mulai indoor dari mulai outdoor dan sekarang indoornya bagus dan sekarang outdoornya yang ternyata yang bocor ya itu saja video yang bisa saya infokan ke teman-teman atau saya kasih ke teman-teman mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa bantu like comment subscribe pada channel youtube saya agar channel youtube saya ini bisa terus berkembang dan bermanfaat ya nah ini agak berat ini agak lambat sesuai dengan pengalaman saya ini memang outdoornya yang bermasalah ini kebocor nanti kita cari kebocorannya dimana tetapi kita sudah menemukan petunjuk ya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh